Pemirsa salah satu wisata di kota Jambi yakni Danau Sipin yang dikenal dengan danau di tengah kota pada lebaran kali ini terpantau sepi pengunjung berbeda dari tahun sebelumnya yang begitu ramai. Hal ini mengakibatkan pemasukan pelaku usaha di Danau Sipin menurun drastis. Siapa yang tidak kenal dengan wisata satu ini? Wisata air di tengah-tengah kota Jambi. Danau Sipin merupakan wisata keluarga yang ekonomis dan terjangkau dengan akses yang mudah dikarenakan terletak di kota Jambi. Namun, siapa sangka wisata air Danau Sipin di momen lebaran ini sepi akan pengunjung. Hal ini terpantau oleh tim liputan Jek TV selasa 25 April 2023. Dari pantauan, hanya sekitar 2-3 ketek yang beroperasi sedangkan sepeda air tidak mencapai 10 yang mengelilingi danau. Kekecewaan ini diungkapkan salah satu pengelola ketek di Danau Sipin. Pria paruh bayar yang kerap disapa Wak Meng ini belum mendapatkan penumpang. Dirinya mengatakan bahwa pada lebaran awal hanya 2 ketek yang diisi penumpang dan kemarin hanya 4 ketek yang beroperasi. Wak Meng berharap kepada pemerintah, wisata Danau Sipin dapat ditingkatkan lagi sehingga dapat menarik dan mendatangkan wisatawan ke Danau Sipin dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kalau untuk wisata ini memang jauh dari kekiraan kan. Kalau tahun dulu rame mungkin PPKM masih kan. Tahun ini kan PPKM kalau ada 2 lagi juga. Ramai-Ramai Budi. Maka sepi, kurang juga menghasilkan. Dari awal lebaran malin? Dari awal lebaran pertama cuma 2 ketek yang jalan.